Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk penonton dengan saya di mana penjalan administrasi pajak ini adalah pertemuan ke 7 disini kita akan membahas PPH pasal 21 yang pertama ada KD 3.5 dan 4.5 KD 3.5 nanti kita akan membahas tentang penganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPH pasal 21 nah KD 4.5 yaitu melakukan perhitungan pajak penghasilan PPH pasal 21 sebenarnya kita akan fokus di perhitungan pajak PPH pasal 21 tapi sebelumnya di pertemuan ini kita akan membahas masalah pengertian pengertian jadi biar kita paham berasanya itu apa ini adalah indikatornya yang pertama ada menyeleksi, mengoreksi dan menyumbuhkan perhitungan pajak dan penghasilan PPH pasal 21 nah indikator yang kedua dari 4.5 yaitu yang pertama konsepkan yang kedua menyusun dan yang ketiga merespon perhitungan pajak penghasilan PPH pasal 21 nah kita dasarnya dulu ini dasarnya perhitungan pajak ini pajak penghasilan pribadi PPH pasal 21 itu adalah penghasilan pribadi jadi kita hanya akan menghitung penghasilan pribadi dari orang yaitu ini pengetahuan yang setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 28 maka diwaksudkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperoleh jadi dari Undang-Undang tersebut kita sebagai warga negara yang memiliki pekerjaan dan pekerjaannya itu memiliki penghasilan tertentu yang dengan sesuai ketatuan Undang-Undang kita harus membayar pajak nah disini dia dikatakan sebelum menghitung pajak penghasilan PPH pasal 21 sebaiknya anda harus memahami terlebih dahulu alakan apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan objek PPH pasal final dan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan jadi kita harus tahu jadi tidak setiap orang yang bekerja itu wajib membeli pajak ada kertian tertentu orang-orang yang membeli pajak dan tidak nah ini Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Hukum Pajak Penghasilan berlaku di tahun 2012 ini mengacu pada Hukum nomor 36 tahun 2008 Hukum Pajak Penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang ini nomor 7 tahun 1983 tapi yang diperbaru setiap tahunnya yang terbaru di tahun 2018 nah ini ada perubahannya dari 91 94 2000 sampai dengan 2008 ini Undang-Undang nomor 36 oke nah ini adalah tarif pajak penghasilan TPH pasal 21 kalau misalkan di awal-awal dulu kemarin kita akan membahas beberapa tarif yang berlaku pada pepajakan ada progresif ada progresif progresif ada regresif ada regresif progresif dan lain sebagainya nah kalau misalkan dalam perhitungan pajak TPH pasal 21 itu kita menggunakan tarif pajak progresif jadi naik terus dari setiap apa ya dari setiap penghasilan tertentu jadi ada peri-peri penghasilannya nah ini adalah salah satunya sampai jadi penghasilan 0 sampai dengan 50 juta itu terkena pajak 5% jadi tapi bukan 0 sih lebih tepatnya penghasilan tertentu sampai dengan 50 juta itu terkena pajak 5% jadi kalau misalkan yang tidak berpenghasilan dia tidak terkena pajak yang dia penghasilannya di bawah kata UMR atau umah upah minimum regional itu juga tidak terkena UMR jadi misalkan buru tidak terkena pajak maksudnya jadi misalkan aja buru buru itu gajinya cuma 1 bulan dapat 1 juta 500 dan lain-lain itu itu tidak terkena pajak terus yang 50 juta sampai dengan 250 juta itu terkena pajak 15% dan seterusnya sampai 30% disini nah sebagai bahan informasi buat anda berikut kita jadi ini ada PTKP yaitu penghasilan tidak kita akan menghasilkan penghasilan yang tidak kena pajak itu penghasilan seperti apa penghasilan tidak kena pajak itu diatur diundang-undang PTKP tahun 2015 tapi ada yang terbaru yaitu PTKP tahun 2018 kalau gak salah nah ini yang kita bahas yang tahun 2015 yang pertama ada wajib pajak tidak kawin yang dan memiliki tanggungan dan memiliki tanggungan jadi kalau misalkan dia punya tanggungan satu tanggungan itu bisa anak bisa juga orang yang kehidupannya ditanggung oleh orang itu jadi wajib pajak TK 0 ini tidak kena pajak 0 yang PTKP-nya sekitar pengurangan ini nah ini jatuh 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 terus tahun 1 PTK 1 29 dan seterusnya kalau ini memang sudah diatur jadi ini tinggal nanti dilihat aja ini lagi pajak kawinnya disini ada jadi kalau misalkan orang kawin itu ada sendiri tariknya untuk mengurangi pajaknya jadi dia dapat penghasilan tapi karena dia punya tanggungan makanya pajaknya bisa dikurangi terus ini ada karir PTKP tahun 2017 2018 sesuai dengan nomor yang pertama ada wajib pajak tidak kawin kalau misalkan kita menghitung itu aswanya yang di soalnya kalau yang dari 2018 itu kan yang lama jadi kita pakai yang baru sebenarnya jadi kalau misalkan ada wajib pajak tidak kawin ini nilainya sekian sekian terus wajib pajak kawin itu ada nilai PTKP nya berapa terus wajib pajak kawin itu juga ada oleh PTKP nya nah kalau misalkan kita lihat kenaikan itu besar dari PTKP tadi yang 2018 sampai 2018 tadi nah itu terdapat kenaikan yang lumayan sertifikan jadi ini aja kita lihat kalau misalkan ini nilai yang pertama aja wajib pajak kawin aja kalau misalkan misalkan masyarakatnya kalau misalkan yang 2016 itu 36 juta kalau misalkan yang 2016 ini yang berlaku sampai 2018 saat dari setara itu 54 juta jadi memang selisihnya sekitar 18 selisihnya sekitar 18 juta nah dan seterusnya ini memang ada kenaikan yang sebetulkan untuk nilai PTKP nya jadi misalkan kita bagi nilai pajak pribadi dari seseorang nanti kita pasti ada acuannya untuk PTKP jadi PTKP ini saya mohon dicatat nantinya soalnya kalau misalkan pada saat perhitungan kita selain menghitung angka yang terterah di soal kita akan juga melihat selain PTKP jadi itu aja pertemuan kali ini terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh